Intro Selamat sore saudara-saudari muslim semuanya Selamat datang di Jesus Christ for Muslim Kali ini saya akan membahas apakah benar Alkitab itu mengajarkan tentang pembunuhan Karena beberapa muslim saya lihat di Facebook mengatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu salah Karena disitu ditulis mengajarkan tentang pembunuhan Saudara saya mengklarifikasi itu sebenarnya Elohim Sang Pencipta Langit dan Bumi Dia tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membunuh Yang dia lakukan sebenarnya adalah dia memakai umatnya sebagai alat untuk menegakkan keadilannya Untuk menyatakan kekudusannya, untuk menyatakan kemahakuasaannya, untuk menyatakan keadilannya di muka bumi ini Kepada bangsa-bangsa yang memberontak terhadap dia, kepada bangsa-bangsa yang melawan dia Dia akan melakukan penghakiman atas seluruh bangsa Siapapun dan bangsa manapun yang melawan dia Dia pun akan menegakkan keadilan di atas bumi ini terhadap bangsa tersebut Dan dia akan memakai umatnya sebagai alatnya Dia bisa pakai siapa saja Saudara saya mau pastikan disini bahwa Elohim tidak pernah mengajarkan Dia memakai manusia sebagai alat untuk menegakkan keadilannya di muka bumi ini Dan hukum yang dia miliki, moralnya Elohim adalah Dia perkenalkan kepada umatnya, jangan membunuh Itu bunyi dari salah satu hukum Elohim Itu adalah moralnya Elohim Dia tidak pernah melawan dirinya sendiri Dia tidak pernah melawan firmannya sendiri Jadi saudara, jangan salah paham lagi Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk membunuh Kalaupun Anda pernah membaca ada Umat Israel diperintahkan untuk membunuh suatu bangsa Itu bukan umat Israel yang membunuh Tetapi Elohim sendiri yang mau melakukan itu dan memakai umat Israel Semoga ini bisa membantu menghilangkan semua kesalahpahaman Dan salah mengerti tentang ayat-ayat tersebut di dalam Alkitab Bapak Surgabi memberkati kita semua Shalom